Pak, masa iya? SD itu kan kita tahunya 6 tahun, Bapak selesaikan 2 tahun. Ya, jadi ada konsep, satu konsep yang menarik ya. Bahwa belajar itu bermain, bermain itu ya belajar. Jadi kita tidak kehilangan masa-masa bermain, karena bagi kami, belajar itu adalah bermain. Oke, berarti belajar sama dengan bermain ya Pak, ya belajar? Betul. Tapi ini semua tetap melalui panduan ataupun melalui bimbingan dari orang tua? Betul, dan di dalam juga kita bersosialisasi, ya saya tetap juga main kelereng, main gundu, dengan manajemen waktu yang baik, ya kita semuanya bisa terhadap. Jajan pinggir jalan juga tetap dilakukan ya Pak ya? Ya, seperti itu. Luar biasa. Tapi ini ada satu hal yang penting ya, yaitu tadi budi pekerti, ahlak, itu menjadi suatu kekuatan. Kalau dari kecil kita sudah diajarkan itu, ya misalnya hal yang sederhana ya, kebersihan. Atau yang kedua, gotong-royong. Jadi bekerja secara teamwork gitu ya, secara bahu-membahu, saling tolong-menolong. Kalau kita ajarkan dari 0 sampai 7 tahun tadi, maka seterusnya dia akan menjadi orang yang putus, orang yang lengkap. Luar biasa. Nah ini, ini kunci bagi para orang tua dan guru kita, memberikan keteladanan. Mereka tuh meniru, meniru orang tua, meniru guru kita ya, sehingga peran mereka semakin penting. Oke, kita bergeser ke kontroversi sekarang boleh ya Pak ya? Oke, bagaimanapun kita harus bahas ini Pak. Dan saya harus masuk ke pertanyaan mengenai KTP, Pak. Nah KTP, maaf ini saya harus... KTP ini kan Bapak Kantongi hampir 1 juta ya Pak? 677 ribu. 677 ribu? Iya. Oke, dan KTP itu disebutkan ada beberapanya diantaranya yang dicatut. Beberapa KTP disebutkan dicatut untuk kemudian mendorong Pak Dharma dan juga Pak Kuhn menjadi pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur. Ratusan yang mengadu, Pak. Ada 6 yang disebutkan terakhir di proses oleh Bawaslu dan sebagainya. Pak, bagaimana Bapak menjawab itu? Bapak punya cita-cita mulia, tapi dibalik ini semua. Betulkah kemudian ini semua, ada yang menskenariokannya? Jadi memang ini adalah suatu persyaratan untuk kita bisa masuk ke gelanggan. Jadi untuk bisa mengumpulkan jumlah sedemikian besar memang tidak mudah. Oke, berapa tadi Pak? Boleh dicatut Pak? 677 ribu ya. Oke. Ini jumlah KTP ya Pak ya? Jadi memang kita melakukan sosialisasi ke berbagai tempat. Mekanisme pengumpulannya seperti apa ya? Dimulai dari bulan Februari. Jadi dengan komunitas kita menyampaikan apa pemikiran kita ke depan. Kemudian mereka dengan antusiasnya memberikan KTP. Kemudian juga ini dari mulut ke mulut melalui sosial media. Jadi semakin banyak relawan-relawan yang tergerak hatinya untuk bisa membantu kita dengan menyerahkan KTP-nya. Sebegitu banyak. Dan tidak di situ saja, semuanya ini memang harus dimasukkan ke aplikasi. Dan itu harus di entry dan lain-lain. Jadi ini suatu kerja keras, kerja besar yang sangat melelahkan dari hari ke hari. Ya karena jumlahnya yang begitu besar. Meng-entry seribu KTP aja itu sangat melelahkan. Apalagi sekian banyak ya. Dengan sekian banyak orang. Ini tentunya bukan pekerjaan yang mudah. Bisa dikatakan seluruh Indonesia yang tingkat gubernur. Ini baru kita yang bisa masuk ke sana. Satu-satunya calon gubernur, calon wakil gubernur yang lewat jauh perorangan. Tapi lepas dari itu bagaimana Bapak menjawab itu Pak? Seruan orang-orang yang merasa bahwa KTP-nya dicatut. Oleh pasangan Dharma Kun. Jadi memang banyak relawan yang bekerja. Jadi kita ini lebih ke arah di penganten. Jadi memang di situ ada tim LO-nya, tim relawannya. Dan di sini juga ada berbagai sumber. Dan itu terhimpun dan itu harus dimasukkan dalam waktu cepat. Jadi biar bagaimanapun ya semua ini terlihat tanpa ada unsur kesengajaan sama sekali. Oke jadi Bapak melihat kalau misalnya ada yang aduan seperti itu. Bapak merasa terganggu nggak dengan itu? Karena itu kemudian harus juga di dalam tanda kutip dicuci Pak. Bagaimanapun itu kan harus dijelaskan kepada publik. Supaya kemudian apa yang disampaikan dalam visi misi. Bapak Dharma dan Pak Kun nanti itu juga bisa diterima dengan baik. Kami serahkan semuanya kepada penyelenggara. KPU dan bawah. Mereka yang menilai. Jadi apapun hasilnya. Bapak tidak merasa dibantu? Apapun hasilnya kita mengikuti apa yang menjadi rekomendasi mereka. Bapak merasa tidak bahwa ada upaya untuk kemudian disebutkan mengkondisikan atau membantu agar kemudian verifikasi ini berlangsung semestinya tidak lolos. Tapi jadi lolos. Bagaimana Pak Puncak itu? Semuanya kan sudah dilakukan secara profesional oleh mereka. Mereka mencek satu persatu verifikasi ada administrasi maupun faktual. Kita serahkan ke mereka yang bekerja secara profesional. Satu lagi Pak mengenai kontroversi. Ini disebutkan sebagai pasangan calon boneka. Pasti Bapak dengar juga istrinya ini kan Pak ya. Bapak sudah berapa kali juga memberikan jawaban termasuk tim sesnya Pak Kun. Bagaimana Bapak menjawab itu? Bahwa sesungguhnya pasangan ini adalah pasangan yang sengaja dikondisikan, disiapkan untuk kemudian berhadapan dengan pasangan Rituan Kamil dan Suswono. Kemudian juga disebutkan bahwa kesempatan menangnya kecil sehingga ya sudah diadakan saja. Bagaimana Pak? Menurut Bapak di antara pasangan calon yang lain pasangan Pramono Rano dan Rituan Kamil Suswono pasangan calon mana yang paling berat untuk dihadapan?